selamat menikmati sebagai sun sign or your ego apalagi yang punya Leo egonya gede segede matahari bandingin aja matahari sama planet lain so you guys are very very big ego but itu yang ngebuat kalian bisa jadi pemimpin yang strong gitu ya karena kalau kalian soft gitu kan kalian bakalan ya bisa diatur-atur gitu ya but not really you are tough dalam artian ya kadang terlalu bosi juga tanpa sadar but actually you guys memang suka memimpin aja ya so let's go to your reading ada apa di bulan April untuk kamu ini general ya kalau kalian mau personal reading is different boleh cek bio aku my bio how to get personal reading it's not that expensive kok masih bisa lah ketimbang kalian jajan-jajan boba gitu ya I'm just saying it all okay so apa pesan kalian utama nih layo in April romantic feeling your feelings are real and worth exploring nah ini buat yang mungkin bertanya-tanya apakah cinta ini nyata kalau gak salah aku ada zodiac lain yang dapat kartu ini aku lupa yang mana satu but mungkin kalian boleh cek reading aku terus kalian lihat itu pasangan kalian gak sih jangan-jangan oke let's see what's we got here untuk Leo people ya orang-orang Leo apa nih five of wands oke kalian sangat membangun dulu yang namanya fondasi nih kerjasama teamwork bulan April bakalan agak ribet guys ini rasa sih kerjaan ya banyak kerjaan lah rame gitu jadi kamu dan your teamwork is doing something tapi kalian juga akan celebrate something jadi kayaknya nih work life and balance ya bagus sih for the Leo people work life balance is a must karena kalau hanya kerja aja gak gak ada liburannya kan bisa you know oh eight of cups look at this kalian sudah berani meninggalkan sesuatu hal yang sudah tidak lagi positif untuk kalian bisa jadi itu seseorang yang memang toxic atau memang kebiasaan buruk kalian yang udah tidak serving your energy lagi ini bagus ya aku suka nih energinya jadi ini energi move on cleansing kayak spring will come in right after the winter jadi kayak bunga tumbuh lagi akhirnya tinggalin lah yang sudah tidak you know season berganti jadi berganti juga the lover oh Leo in April ini yang jomblo-jomblo bakal ketemu soulmate-nya nih yang jomblo bakal ketemu soulmate yang sudah menikah bakalan makin sayang kayak level up your energy in love gitu ya karena kan akhirnya makin sayang gitu ya but di bulan April ini kayak bakalan bergejolak banget nih yang and also this is Gemini kalau kalian mungkin ada hubungannya dengan Gemini 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 people could be your lover too lover or best friend or gebetan ataupun juga you know somebody somebody you love oke what else we got here oke 9 of wands dan 3 of pentacles memang kalian sedang merencanakan sesuatu kan ya tapi maybe this is not really waktunya sekarang gak apa-apa kalian buat ajarin caranya dulu nanti temen-temen kalian bakal bantu sini setidaknya ngasih bantu ide ngasih saran gitu jadi it's good for you it's good for you just just to just to it, guys what else we got here untuk Leo people nah iya menunggu oke ini page of sword oke aku ngerasa disini kalian akan menunggu seseorang ya mungkin ini orang yang agak slow atau steady gitu dan aku juga bisa ngerasa ini tentang kayak investasi kalian guys jadi mungkin kalian ngerasa aduh ini kalau gak tumbuh-tumbuh ya sabar emangnya juga kalian masih menanam bibit jadi kalau masih menanam bibit gak mungkin langsung panen gitu kan dan aku sukanya disini bakalan ada energy air of energy air berarti perubahan baru cepat ya dan ini kalian bakalan no longer serve people yang kalian bakal cut orang-orang yang gak penting gitu dong akhirnya nge-cut orang-orang tidak penting di hidup kalian bukan yang itu berarti kalian sombong atau apa ya enggak-enggak kalian cuma menjaga energi kalian menjaga vibrasi kalian and it's a good thing to do kecuali mereka sudah sama level vibrasinya kesadarannya baru nanti ketemu lagi pasti kalau masih udah berbeda yaudah tinggalin aja just this ooh karma apa yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu jalankan kalau selama ini kamu sudah melakukan hal baik tapi mungkin kamu merasa mana nih buat gue balasannya sabar universe is working in the divine time jadi memang setiap orang setiap hal itu ada waktunya masing-masing jadi kamu harus sabar harus gini ya kalau kita mau melahirkan kan kita harus nunggu 9 bulan anaknya paling kencang 8 bulanan berapa gitu kan so this is the things with the universe kalian gak bisa pengen punya anak dalam waktu 3 bulan gitu ya adopsi aja kalau anak kalian sendiri gak bisa kan so this is the timing that memang tidak bisa kita paksakan jadi yaudah tunggu aja dulu gak apa-apa jalanin aja sambil happy-happy sendiri gitu ya gak apa-apa kalian tuh orang kuat memang Leo people itu born to apa ya born to be strong ya baru bilang born to be strong hati-hati sama keuangan juga nih aku ngerasa kalian suka hura-hura gitu ya ini apa namanya don't do something yang kira-kira akan menghabiskan uang kalian banyak ya kalau mau investasi mungkin kurangi-kurangi dulu harga yang mahal atau pakai uang-uang kecil aja jangan pakai uang belanja kamu nanti kalau turun zonk gitu so you know just keep careful apalagi keuangan dan aku ngerasa disini saudara temen saudara sih lebih ke keluarga ini butuh bantuan kamu dalam bidang keuangan so maybe you can help if you can help just help kalau gak bisa bantuin doa aja nah it's help too it's actually help let's see what else what else for all Leo oh aku suka banget queen of sword jadi bener-bener page of sword and queen of sword disini aku ngerasa energi yin dan yang kalian tapi energi yinnya lebih tinggi energi ceweknya lebih tinggi aku ngerasa kalian lebih feminim tapi feminim yang you know divine feminim dan ini membuat kalian tidak akan mau berbahasa bahasi mengulang hal kesalahan yang lama ataupun menerima orang-orang yang sudah pernah menyakiti kalian ataupun pattern-pattern yang seperti itu so this is really good for Leo ya then feeling kalian itu real embrace ya the feeling rasakan nikmati resapi you know like earn it feel it gitu with your soul ya because you are love and you deserve to be love and love ya then you are love remember you attract you love of attraction hukum tarik-menarik kamu menarik kamu jadi jadilah seorang cinta kamu akan menarik cinta oh iya aku juga nanti bakal bikin podcast episode ketiga itu soal 12 hukum alam jadi gak cuman law of attraction aja karena ada 12 ada 12 hukum alam yang perlu kalian tahu ya mungkin sebagian kalian udah tahu sih yang belum tahu nanti boleh searching searching but i will explain with how i explain so sampai disini dulu ya thank you for watching i'll see you and my next videos bye